Bapak Ibu Saudara Di dalam nama Tuhan Yesus Kau Allah yang mampu menjawab segala sesuatu Yang menjadi doa kami Tuhan Dan hamba berdoa di tempat ini Yang mendengar, yang melihat tayangan ini Semua memiliki iman Yang tetap percaya kepada Tuhan Walaupun dia tidak melihat, walaupun belum mereka dengar Kami percaya Engkau Allah yang menyiapkan Segala sesuatunya untuk kami yang percaya Kepadamu. Terima kasih Tuhan Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus Amen Kembali lagi di tayangan Youtube channel Kerinduanku Church Bersama saya, Jimmy Rudolph Tema renungan pada pagi hari ini Adalah Claim your prayer with your actions Diambil dari Yakobus 2 Ayat 17-18 Demikian firman Tuhan Demikian juga halnya dengan iman Jika iman itu Tidak disertai perbuatan Maka iman itu Pada hakikatnya adalah mati Tetapi mungkin ada orang berkata Padamu ada iman Padaku ada perbuatan Aku akan menjawab dia Tunjukkanlah Kepadaku imanmu itu Tanpa perbuatan Dan aku akan menunjukkan Kepadamu imanku Dari perbuatan-perbuatanku Berapa banyak diantara kita Percaya bahwa tanpa perbuatan Iman kita menjadi sia-sia Tanpa perbuatan firman Itu hanya sebagai buku yang biasa Buku yang kita baca setiap hari Yaitu firman Tuhan Mungkin banyak kata-kata yang indah Yang kita dengar Banyak kata-kata yang menguatkan Yang kita baca Tapi tanpa kita melakukan Setiap firman Setiap ayat demi ayat Saya yakin dan percaya Tidak akan ada kuasanya Seperti buku biasa Saya katakan tadi Begitu pun Dengan setiap doa-doa kita Berapa banyak Bapak Ibu Saudara Setiap hari berdoa Tahan tentinya Bahkan ditambah dengan puasa Tapi seiring jalanan waktu Kita Tidak merasakan doa kita Mujisan tidak akan terjadi Apa yang kita doakan Tidak akan terjadi Kenapa Apakah ada salah dengan doanya Atau apakah Ada yang salah dengan firman Tuhan Kenapa doa kita Tidak terjadi dalam kehidupan kita Kita boleh cek sama-sama Apakah tindakan kita Sesuai dengan apa yang kita doakan Saat kita datang beribadah Kita mendengar firman Tuhan Saat kita membaca firman Tuhan Ayat demi ayat Mungkin kita diberkati Mungkin di saat itu Iman kita timbul Ada sesuatu rasa Percaya diri Yang begitu luar biasa Ada satu rasa Pasti akan ada Mujisan terjadi Tapi hari demi hari Kok belum ada Mujisan itu kenapa Enggak datang-datang juga Dengar Bapak Ibu Saudara Bukan salah firmannya Bukan salah doamu Tapi tindakanmu Tidak sesuai dengan doamu Tindakanmu Tidak sesuai dengan imanmu Saya ambil contoh begini Kita tahu Saat kita haus Kita butuh air Untuk memuaskan kita Untuk menghilangkan dahaga kita Kita tahu itu Kita tahu teori itu Saat engkau capai berolahraga Engkau capai beraktifitas Engkau mungkin makan Engkau perlu minum Engkau haus Engkau perlu air Engkau tahu teori itu Tapi bagaimana engkau bisa mengalami Benar-benar dahagamu hilang Pasti saat engkau menggapai air itu Dan engkau meminum Maka dahagamu hilang Bukan cuma sekedar Saya haus Tapi saya tahu Air itu bisa menghilangkan dahaga Tapi engkau tidak mengambil air itu Maka engkau tidak akan mengalami mujizat Begitupun dengan doamu Engkau tahu Tuhan Bisa melakukan Perkara-perkara ajaib dalam hidupmu Tapi kalau engkau Engkau tidak datang langsung dengan Tuhan Kalau engkau tidak mengalami Saat engkau tidak menjalankan firman Tuhan Engkau tidak akan pernah mengalaminya Mujizat Tidak akan terjadi Kalau ada kekhawatiran Mujizat akan bertentangan Dengan kekhawatiran Iman bisa membuat mujizat Tapi ingat Iman juga bisa mematikan mujizat Kita tahu sama-sama Firman Tuhan katakan Iman timbul dari pendengaran oleh Firman Tuhan Tapi yang kita lupa Iman juga tenggelam Oleh pendengaran Akan kekhawatiranmu sendiri Sebab saya yakin dan percaya Apa yang sering kita lihat Apa yang sering kita dengar Apa yang sering kita dengar Itulah yang akan kita lakukan Dalam kehidupan kita sehari-hari Kalau engkau sering melihat kebaikan Tuhan Kalau engkau sering mendengar kebaikan Tuhan Pasti saat engkau melakukan aktivitas setiap hari Engkau percaya Satu Tuhan baik Janji Tuhan ya dan amin Tapi kalau apa yang engkau sering lihat kekhawatiran Apa yang engkau sering dengar Itu masalah demi masalah Saya akan dipercaya Saat engkau bangun tidur Engkau akan lakukan sesuatu yang Jauh dari harapan Jauh dari firman Tuhan Karena sekali lagi Iman bisa menghasilkan mujizat Tetapi iman juga bisa mematikan mujizat Matius 14 ayat 28 Kita boleh sama-sama belajar Mengenai Petrus Lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu Berjalan di atas air Kata Yesus datanglah Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air Mendapatkan Yesus Ayat selanjutnya Tetapi ketika dirasanya tiupan angin Takutlah ia dan mulai tenggelam Lalu berteriak Tuhan tolonglah aku Segera Yesus mengelurkan tangannya Memegang dia dan berkata Hai Orang yang kurang percaya Mengapa engkau bimbang Awalnya Yesus melihat Maaf Awalnya Petrus melihat ada Yesus Lalu ia berseru Lalu ia bertindak Mujizat terjadi Saat ia mendapatkan mujizat itu Ia mulai berjalan Ia mulai menikmati mujizat itu Tapi ada angin yang kencang Angin yang mulai mengganggu dia Ada perasaan bimbang Ada perasaan khawatir Tadi saya katakan Mujizat bisa tenggelam Mujizat bisa hilang Karena ada kekhawatiran Begitupun Petrus Dia sudah ada dalam mujizat itu Sudah mulai mengalami mujizat itu Tapi karena kekhawatiran Kebimbangan Petrus tenggelam Masmur 127 Ayat 2 Siasialah kamu bangun pagi-pagi Dan duduk sampai jauh malam Dan makan roti yang diperoleh Dari susah payah Sebab ia memberikannya Kepada yang dicintainya Pada waktu tidur Siapa yang percaya disini Kita anak-anak dicintai Tuhan Bapak ibu saudara Setiap hari Kita sudah mengalami mujizat Tuhan Sebenarnya Tuhan gak pernah meninggalkan kita Mujizat Tuhan selalu ada Atas setiap kita Amin Lewat apa? Lewat saat kita bangun tidur Dikasih nafas kehidupan Dikasih kesempatan Firman Tuhan katakan Diberkati saat kita tidur Harusnya saat kita bangun tidur Kita udah tinggal menjalankan Firman Tuhan aja Kita tinggal menikmati Berkat Tuhan aja Tapi mulai pagi hari Mulai siang hari Mulai kita beraktivitas Ada kekhawatiran Itulah yang mematakan Itulah yang mematikan Mujizat Tuhan Dalam kehidupan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Mujizat itu Tuhan selalu nyata Selalu masih ada Atas setiap kita Yang berharap dan bertindak Sesuai kehendak Tuhan Berapa banyak diantara kita Datang ibadah Dengar firman Tuhan Dikuatkan Pulang dari gereja Masalah kita ada Hutangmu Sakitmu Masalah keluarga Ekonomi dan lain-lain Mulai membuat kita khawatir Apa iya Mujizat itu masih ada Sekali lagi Bapak-Ibu Saudara Mujizat tidak akan bisa terjadi Kalau ada kekhawatiran Dalam hidup Kalau engkau saat ini Mendengar firman Tuhan Percaya Lakukanlah Sesuai dengan kehendak Tuhan Saya jauh lebih percaya Bapak-Ibu Saudara Mujizat pasti terjadi Atas setiap kehidupan Bapak-Ibu Saudara dan saya Tapi kalau kita mulai goyah Kalau kita mulai bimbang Secara tidak langsung Kita mulai menjauh dari sumber Berkat Kita mulai menjauh dari sumber Mujizat Pilihan ada di Bapak-Ibu Saudara Iman itu untuk sesuatu yang belum bisa Dilihat Mujizat itu sesuatu yang kita harapkan Namun belum terjadi Bagaimana kita melangkah Mulailah belajar Melangkah dari hal sederhana Apa yang kau doakan Itulah yang kau lakukan Kalau engkau hari ini berdoa Mau hutang melunas Mulailah bekerja dengan giat Pelan-pelan Dan saat engkau tahu Hutangmu sudah melunas Jangan hutang lagi Saat engkau berdoa penyakit Memulai disembuhkan Mau disembuhkan Mulailah hidup sehat Mulailah jangan Hidup dengan kekhawatiran Aku penyakit Aku penyakit Jangan Percaya Perkatakan terus Bukankah perkataan kita Mengandung dengan kuasa Begitu mengandung dengan doamu Mengandung dengan kuasa Saya berdoa Di tempat ini Kita anak-anak Penuh Dengan mujizat Tuhan Karena kita Anak-anak Tuhan Yang percaya Dan melakukan Kehendak Bapak Di surga Memang gak gampang Melakukan firman Tuhan Tapi mau sampai kapan Bukankah kita hidup Sesuai dengan kandang Tuhan Jangan biarkan dunia Merebut Kasih Allah pada kita Jangan biarkan Kekhawatiranmu Mematikan Rencana Tuhan Yang luar biasa Ada di hidup kita Amin Sebuah perancangan Tuhan Penuh dengan damai sejahtera Bukan Kecelakaan Saya berdoa Semua di tempat ini Melakukan Sesuai apa yang Kita doakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Mari kita berdoa Bapak di dalam surga Mengucap syukur Buat hari ini Tuhan Biar firman Renungan yang kami dengar Boleh menguatkan kami Boleh mengubahkan kami Boleh memulihkan hidup kami Tuhan Dan satu hal yang terus Boleh kami lakukan Kami percaya Kami memiliki Tuhan yang besar Jauh daripada masalah-masalah kami Kami gak mau rasa kekhawatiran Kami mematikan mujizat itu Tuhan Tapi kami mau dikelian pada hari ini Apa yang kami doakan Itu yang mau kami lakukan Tuhan Yesus Saat kami Sudah melakukan yang terbaik dalam hidup kami Sudah saatnya kami mengangkat tangan Untuk Tuhan turun tangan atas setiap kami Terima kasih Tuhan Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Yang punya surga Crazy in love with you Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih.